Bante sudah koleksi beberapa pertanyaan yang belum bante balas Jadi selama ini dan pada hari ini bante rencana akan mencoba jawab pertanyaan dari bapak ibu sekalian Semoga bisa bermanfaat ya bagi anda Pertanyaan yang pertama adalah Selamat siang bante ya, ini pertanyaan dari kemarin siang Waktu kebaktian awamanggala Kebaktian awamanggala yang kita lakukan mungkin kemarin di tempat di wihara sidarta ya Untuk mengenang bante mahakitikun Mungkin waktu itu anda melihat banyak sekali ditaruh jubah ya Kalau anda lihat videonya mungkin banyak banget jubah yang ditaruh Kemudian para bante pegang jubah dan kemudian membacakan Amsukulah gata atau biasa yang dibilang Anicawata sankara upadawaya damino Nah itu maksudnya apa bante? Nah jadi Pertanyaannya yang bertanya adalah apakah itu cuma umat berdana di malam kembang Ya jadi Pertanyaannya adalah jubah yang digunakan dari kain yang berasal dari orang mati Jadi di zaman India, di zaman Buddha sampai hari ini Waktu kemarin mungkin Bapak Ibu juga pernah bante bahas tentang winaya Nah bagaimana kami para bante dianjurkan oleh Buddha Salah satunya kain yang diperbolehkan untuk membuat jubah ini ya Jadi kain yang diperbolehkan untuk membuat jubah kami Salah satunya berasal dari kain pembungkus mayat Ya Jadi di India sampai hari ini kalau Bapak Ibu pergi ke sungai Gangga Anda akan diantar ke satu gat atau satu mandir ya Lihat apa Kuil kecil Nah di sana Anda melihat mayat yang akan dikremasi Nah mayat yang akan dikremasi itu hanya menggunakan kain warna putih Kemudian ditaruh di tumpukan kayu Nah di zaman dulu Kalau misalnya orang benar-benar miskin Mereka tidak mempunyai kayu Sehingga Mayat-mayat ini hanya ditaruh ya Hanya ditaruh di Dibilang perkuburan tapi cuma ditaruh di atas tanah Jadi tidak diapapain mayatnya Hanya ditaruh di atas tanah Ya terutama bagi mereka yang tinggal di tempat-tempat yang sulit dari sungai Jadi mereka hanya taruh di atas tanah Kemudian akan membusuk secara alami Nah para bante yang memiliki kekurangan kain Mereka bisa mengambil juba ini ya Bisa mengambil kain pemungkus mayat ini Saat mengambil kain pemungkus mayat Ya dipegang ya Jadi sambil dipegang Misalnya ini Misalnya di depan bante ini adalah mayat Nah kemudian mayatnya dibungkus Dan kita pegang kainnya Kemudian kita akan bacakan Anicawata sankara Upadawa yadamino Yang kurang lebih artinya Segala sesuatu tidak kekal Segala yang berbentuk akan lapuk kembali Demikian juga diriku sendiri ya Saya pun akan seperti mayat ini Akan lapuk juga Nah jadi Ini adalah makna dari Pamsukula Nah sekarang kita di Indonesia Maupun di negara-negara buddhist Seperti Thai dan seterusnya Nah ini sekarang sudah banyak juba tentunya ya Sudah sangat jarang lagi Orang dibungkus dengan kain putih Kemudian ya kita pakai seperti itu Nah sehingga Digunakanlah juba yang sudah berbentuk Dan warna seperti ini Ya kalau di zaman Buddha Untuk membuat juba seperti ini Ini sangat sulit ya Sudah tidak sangat sulit Sehingga pelan-pelan para biku Harus mengumpulkan kain Sepotong demi sepotong ya Makanya juga dalam binaya Para bante tidak boleh Minta kain putih kepada umat-umat Kecuali saudaranya sendiri Ya misalnya bante mau bikin juba nih Jubanya kurang Terus bilang Misalnya bu Juni Bante kurang kain Warna putih ya Minta itu tidak boleh Secara binaya ya Jadi Ini terkait dengan binaya Tetapi boleh mengambil Jubah Kain kafan Yang warna putih Kemudian kita gunting Yang masih bagus Kita tempel Di juba kita ya Ini diperbolehkan Jadi ini yang dimaksud Jubah Pamsukula Nah kapan juba Pamsukula ini dipakai Bisa dipakai bukan hanya Malam kembang Tetapi Saat Masa berkabung Ya saat masih ada Peti Atau jenasa disitu Itu dikatakan Jubah Pamsukula Jadi misalnya Kalau misalnya anda yang Sedang berduka Besok-besok Ya anda bisa menyiapkan Ketika Sebelum Jenasa Masuk peti Ya Sebelum jenasa Masuk peti Nah atau Sebelum petinya Ditutup Atau Saat Masa Malam kembang Ini juga boleh Ya Terkadang malahan Kita Taroknya masih Ketika Jenasa itu Masih Belum masuk peti Ya jadi Biasa jenasa Masih Di luar Belum masuk peti Kadang-kadang Jubah Pamsukula ini Tarok di samping Atau di atas Badan dari jenasa Dan kemudian Para bante akan pegang Jubahnya Kemudian ambil Nah jadi seperti itu Ya Ya mungkin Kalau anda yang dengar Horror ya Ya kalau kami Sudah biasa ya Sudah hampir ya Seminggu paling tidak Dua-tiga kali Seperti itu ya Jadi sudah Sudah oke lah Sudah biasa Ya Nah jadi ini adalah Jubah Pamsukula Ya Jadi Bapak Ibu Yang mempersembahkan Jubah Pamsukula Boleh berupa Jubah Sudah berwarna Seperti ini Boleh juga Berupa Kain Ya kalau misalnya Bapak Ibu yang Tidak mempunyai Dana Untuk membeli Satu jubah Utuh Nah Bapak Ibu Bisa beli Kain Warna putih Ya Sekedar aja Ukurannya Kemudian Misalnya Satu meter Kali Ukuran yang Dari kainnya ya Terus anda Lipat Kemudian Persembahkan itu Di atas Jenasa Atau di atas Peti Nah sehingga Para Biku bisa Mengambil ini Dianggap seperti Jubah Pamsukula Ya Jadi Jubah Pamsukula Bukan seperti Yang kemarin aja Enggak Enggak Tetapi Bisa dua Bisa yang sudah jadi Atau berupa Kain warna putih Ya Bapak Ibu bisa Beli yang Semeter Nah Nanti itu kita bisa pegang Bisa ambil Ya Nah terus Pertanyaan yang Berikutnya Kira-kira sudah jelas Belum yang tentang Pamsukula Ya Kalau belum jelas Bapak Ibu boleh tanya lagi Di kolom komentar Terus ada pertanyaan Namo Buddhaya Bante Ada Pasir ya Yang dimasukkan Ke peti Ya Jadi waktu kemarin Memang ada sempat Mungkin beberapa dari Anda Lihat ada seperti pasir Yang dimasukkan ke peti jenasa Nah Itu pasir apa ya Jadi yang dimasukkan ke dalam Peti jenasa Bukan pasir ya Tetapi Bubuk kayu cendana Ya jadi Bubuk kayu cendana Yang kami Apa Bawa Dan kami taburkan Ya Jadi bubuk Kayu cendana Jadi Itu bukan pasir Dalam tradisi Biasanya ketika Guru-guru kita meninggal Atau para biku meninggal Atau para biku meninggal Biasanya Kita mempersembahkan Yang terakhir Buat beliau Adalah Kayu ya Kayu cendana Ya jadi kayu cendana Kita bisa Taruh Cuma masalahnya Kalau dalam tradisi Adalah mereka dibakar Pakai kayu Sedangkan kemarin kan dibakar Pakai oven Jadi Ditaruhlah bubuk cendana Ya Nah terus ada pertanyaan Sekarang Di wihara Sudah banyak kan Tersedia rumah abu Oke Apakah Dilarung Atau Mau diletakkan Di rumah abu Nah jadi bapak ibu Ada Pilihannya adalah Tiga ya Dalam Tradisi Ada tiga Kita bisa pilih Ketika kita akan Meninggal Ya yang pertama Bisa anda pilihan Kubur Yang kedua Anda bisa pilih Dilarung Yang ketiga Anda bisa memilih Untuk Masuk ke dalam Rumah abu Perbedaannya di mana Perbedaannya Hanya di Kerepotan Dari masing-masing Ini Kalau misalnya Kita yang sudah Belajar buddhist Bahwa setelah Anda meninggal Setelah 49 hari Kita akan lahir lagi Ya sudah Itu semua Tidak perlu Tetapi Untuk Tradisi Dan untuk Tradisi dari Para leluhur kita Misalnya Oh Bagus juga ya Misalnya setiap Cengbeng Nanti anak-anak Akan berkumpul Di kuburan Ya kan Untuk Menghormati leluhur Mengajarkan kepada Keturunan yang akan datang Nah itu juga boleh Kalau anda memilih Kuburan Ya Nah kalau misalnya Memilih rumah abu Adalah Versi Simple dari kuburan Sebenarnya Karena rumah abu ini Seperti kita di Jakarta Adalah sangat sulit Kita ke kuburan Misalnya dari sini Kita harus pergi Ke Karawang Ke San Diego Atau misalnya Ke Jonggol Dan seterusnya Itu terlalu jauh Sehingga Kalau misalnya Wihara-wihara yang di kota Nah mereka Memfasilitasinya Dengan Penggunaan rumah abu Ya Jadi setelah kita meninggal Kita dikremasi Kemudian Ditaruh di guci ya Taruh di guci Dan taruh di Rumah abu Ya jadi Kalau misalnya Taruh di rumah abu Ya itu adalah Versi simple Dari kuburan Sebenarnya Bapak Ibu ya Dan Kalau misalnya Di wihara-wihara Bagusnya apa Di wihara-wihara Biasanya Para biku Kita ada centing Namanya centing pagi Dan centing sore Itu adalah Kewajipan dari kami Sehingga Ketika Dalam wihara tersebut Ada rumah abu Biasanya Para Bante akan juga Membacakan Dan melimpahkan Jasa kebajikan Kepada mereka juga Ya Yang sedang Atau yang sudah meninggal Ya jadi Itu adalah Manfaat lebih Ketika kita Apa Taruh di rumah abu Kalau misalnya Kita yang Tidak mau repot Keterbatasan Kita punya biaya Nah kita bisa Larung di laut Itu juga sama Tidak masalah Kita bisa langsung Larung di laut Jadi ketika Anda memperingati Hari kematian Dan seterusnya Ya Anda tinggal Datang ke Daerah manapun Yang ada Laut Istilahnya bisa Tinggal tabur bunga Ya itu juga boleh Jadi itu Ini adalah Pilihan Dari masing-masing Anda ya Jadi Apakah sama Bante Kalau menurut saya Ya sama aja ya Bahkan Bante sudah pesan Kalau misalnya Bante meninggal Bante mau Apa ya Abunya dibawa ke Sungai Niranjana ya Di India Jadi biar bisa lahir Di India lagi Ya jadi gitu Itu bercanda ya Jadi biar Semuanya gak repot Kalau misalnya Kita Seperti itu ya Kalau misalnya Semua gak repot Ya kita langsung Larung di laut Cuma kalau yang Masih memegang Teguh Tradisi Biasanya gak mau Biasanya Ya harus dikubur ya Harus dikubur Harus lihat Hongshui Harus dibikin Apa Seperti Bompainya ya Seperti Apa Kuburannya Dan seterusnya Nah itu Jadi ini adalah Perbedaannya Perbedaannya disitu Tetapi dari Dari sisi Buddhis Ketika kita melihat Ya ini adalah Hal yang sama Jadi gak ada yang beda Disitu ya Jadi ketika kita Melihat ya Sudah 49 hari Beliau Apa Yang meninggal Sudah lahir di alam yang Baru Ya sudah Abu Ya tinggal abu Begitu ya Sudah gak ada Apa Sudah Gak ada efek apapun Buat kita Sudah gak ada Jadi Kita gak akan Apa Bukan dari abunya Kita sembayangin Terus Bisa lahir ke alam surga lagi Sudah gak Atau ketika kita ke kuburan Cengbeng Misalnya Anda bawa Petasan Anda bawa makanan Anda bawa uang-uangan Anda kasih rumah baru lagi Ya itu bukan berarti Begitu kita menolong mereka Sudah gak Jadi setelah 49 hari Mereka sudah lahir Di alam yang lain Ya sudah Itu berarti mereka sudah Mempunyai Fisik Atau Batin yang Baru Jadi yang Seperti tadi itu Sudah gak ada ya Oh ya Jadi Disini dibilang bahwa Ya karena mereka Memang Masuk dalam rumah Abu Sehingga Ya itu tadi Bante bilang ya Para Biku Bisa Apa Membacakan Membacakan Parita Dan seterusnya Kepada Orang yang telah Meninggal Ya boleh Seperti itu ya Jadi kalau misalnya Pilihan yang Tengah-tengah Adalah Rumah Abu Ya Anda bisa Bawa ke Wihara Setau Bante Di beberapa Wihara Ada rumah Abu ya Di Dulu waktu Bante Di Ekayana Setau Bante Ada Terus di Wihara Dama Sagara Kalau gak salah Juga ada rumah Abunya ya Di Wihara Wipasanagraha Bandung Juga ada rumah Abu Jadi Anda bisa Bawa ke sana Untuk pergi Apa Mengenang Yang telah Meninggal Ya Jadi di rumah Abu Ya tetapi Bapak Ibu Yang harus Anda Sadari Waktu itu Bante masih Kuliah Waktu Bante Masih kuliah Bante lagi Jadi volunteer Di satu Cetia Jadi saya Waktu itu Masih kuliah Kami aktif Di BINUS Kami juga Diminta Jadi panitia Waktu kami Jadi panitia Kami lagi Susun Kami lagi Susun Beras Kami lagi Susun Mie Kami lagi Susun Biskuit Terus Taruh Nama Kan Ya Kayak ini Kita lagi Mau Pati Dana Taruh Nama Tempel Nama Taruh Foto Di paket Paket Beras Begitu kan Jadi waktu itu Saya bilang ke teman-teman saya Kasian kitanya ya Kalau kita mati Enggak berbuat karma baik Dari sekarang Ya Satu tahun Satu kali Kita cuma dikasih Beras Dua liter Indomie Tiga biji Sama biskuit Ya Hanya itu yang kita dapat Kalau kita Enggak berbuat baik Oleh karena itu Bante sudah Yakin Anda semua yang ada disini Harusnya Sudah lebih Daripada itu ya Anda sudah mulai rajin Anda sudah mulai rajin Bikin PR juga Ya harusnya Kita gak mengharapkan Kalau bisa Kita gak mengharapkan Pelimpahan jasa Dari Orang yang lain lagi Karena Yang harus kita pahami Bahwa Kalau kita sudah berbuat Yang begitu baik Kita gak perlu takut Kemanapun kita pergi Ya Jadi anda gak perlu takut Seperti kemarin Kalau Bante Mau cerita Kepada anda Kemarin Bante 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 Maha Gimana ya Jadi Bante Maha ini Bante juga Sudah kenal Agak lama Bante sudah kenal Beliau Kemudian ketika Beliau Sedang sakit Saya sudah tahu Beliau sakit Kemudian Bante sendiri Juga yang Ajak beliau Jadi ketika Beliau sedang sakit Bante ke rumah sakit Waktu itu Bante tanya Sakit apa Dan ketika itu Saya ajak Achan Saya ajak Kamu ke Pineng ya Karena Di sana Mungkin lebih bagus Ya begitu Karena saya baru pulang Waktu bulan Mei Dan itu Bante bujuk lama ya Bante bujuk lama Akhirnya September Tahun lalu Ya itu Bante bawa beliau Kesana Jadi ketika beliau Pergi di Pineng Ya beliau juga Pas ketemu dokter Dokter juga bilang Ini sudah gak bisa ya Anda harus Ya mau gak mau Kalau gak transplant Harus cuci darah Tetapi sekarang Harus cuci darah Beliau gak mau Ya jadi itu Waktu itu beliau masih Keke gak mau Nah waktu pulang Setelah pulang Menjalani wasa ya Karena kita lagi wasa Setelah wasa beliau ke Thai Ke Thailand Kembali Waktu itu Saya telpon beliau Saya bilang Achan bagaimana Di Thai Karena beliau bilang Akan berobat secara Apa Tradisional ya Gak mau cuci darah Tetapi mau tradisional Ternyata Selama di sana Kurang lebih Empat puluh hari lah Satu bulan lebih Begitu ya Gak ada perkembangan Sehingga saya bilang Mau gak kembali ke Pineng Kalau mau Nanti saya jemput ke Thai Baru kita pulang sama-sama Nah kemudian beliau bilang Oke boleh Akhirnya saya pergi Jemput beliau Bawa pulang ke sini Dan sudah bawa ke Apa Ke Pineng kembali ya Jadi selama di Selama kita pergi berobat Kami sekamar terus Ya kami sekamar terus Dan begitu pulang dari Thai Benar-benar Apa ya Beliau punya kondisi itu Sudah sangat-sangat drop Ya Nafas sudah Sangat lemah Dan seterusnya Saat kami Saat tidur Ya kan Kalau Bante tidur Biasa langsung tidur ya Besok pagi Bante bangun Bante lihat Oh Achan Walaupun sudah sakit Masih meditasi ya Masih meditasi begini Bante gak pikir kan Jadi Bante Apa Tanya Achan masih hebat ya Sudah sakit Masih meditasi gitu Dari subuh ya Terus beliau bilang Oh enggak Karena saya gak bisa tidur Karena saya sesak nafas Jadi saya Dari malam sudah duduk begini Ternyata Di tempat tidur ya Jadi beliau Walaupun sakit itu Gak pernah ngomong ke saya Jadi walaupun sakit Saya biasa tanya Mau apa Biasanya gak mau ngomong Nah akhirnya kita Antar beliau ke Dokter Ke rumah sakit kembali Dan dokter bilang Oke Ini harus segera Nah ketika Harus segera Akhirnya yaudah Di Apa Di impus ya Sebelum di Apa Di impus Di operasi Masih tanya sama saya Nanti kalau saya sembuh Bagaimana Saya bilang Iya nanti kalau sembuh Bawa ke India ya Jadi bawa ke India Saya bilang Kita bisa meditasi Di India Dan seterusnya Oke Setelah selesai Bulan itu Pulang ya Kita pulang kembali Ke Jakarta Desember Waktu itu juga kami Sempat Merayakan Ulan tahun Bante Wongsin Di sini Dan Setelah kami pulang Sudah gak ada kontek ya Karena waktu itu Bante sudah Apa Beliau sudah mulai cuci darah Sudah rutin Jadi Bante pikir juga Oke sudah aman Sudah aman Pada akhirnya Pas bulan-bulan Februari Masih pergi Lihat beberapa kali Kemudian Januari Bante masih pergi ke Kamboja ya Pergi ke satu rumah sakit Di sana katanya bisa Transplant Jadi saya juga sempat Kesana Cek Bisa Rencana itu Bulan Maret Cuma karena ada Corona ya Jadi gak bisa Akhirnya ditunda Ya sampai Kemarin ya Sampai kemarin Sebulan sebelum beliau Meninggalkan kita Ya kita masih Kontek Saya masih ke Wihara Untuk menjenguk beliau Kemudian Sudah menjenguk Masih kasih ingat ya Achan gak boleh minum ya Gak boleh apa Karena kalau yang Jaga orang sakit Yang paling kejam ya Bante Ya kalau para Bante Misalnya yang sakit Sudah tahu nih Ini gak boleh makan gula Terus masih makan Nah ini biasa saya tukang Yang ini omelin ya Bagian jahatnya gitu Kalau ini sama Sudah haus Kalau mau minum Juga gak dikasih Pokoknya mau minta Gimana gak boleh Ya Dan pada akhirnya Setelah beliau meninggal Nah ini untuk menjawab Yang pertanyaan yang ini Beliau bilang Apa Setelah meninggal Kemarin di Wihara Ya lucunya Bante tinggal Di kamar beliau Ya kan Jadi tinggal di kamar beliau Jadi saya tinggal Di kamar beliau Sebelum Bante Apa ya Sebelum saya tidur Malam sebelum tidur Saya nama sekarang Baru saya semprot Apa itu Cendana ya Cendana yang dari India Jadi Bante sempat semprot Kemudian Bante Masuk ke kamar Mandi dulu Baru tidur Jadi setelah Bante Tidur Biasanya AC Memang Saya cuma nyala Tiga jam Setiap hari Cuma tiga jam Jadi ketika Bante Matiin itu AC Tiba-tiba Ini ya Apa ya Wangi yang tadi Saya semprot itu Tiba-tiba Ada di kamar Jadi saya bilang Oh ya Kalau acan lagi datang Gak apa-apa ya Tidur di atas Saya gak tidur di atas Saya tidur di bawah Saya bilang Jadi seperti itu ya Jadi Apakah Bante takut Takut juga ya Cuma saya masih pikir Yaudah Kita sama-sama Sudah sering pergi Ya sudah Gak masalah ya Jadi Apa Beliau juga baik Gak bikin apa-apa Ya mungkin cuma ketemu Say hello Begitu ya Bahwa Oke Beliau ada disitu Dan udah Nah jadi Ketika ini adalah Yang Bante mau kasih tahu Anda Dimana ketika kita mempunyai Praktek spiritual yang baik Maka Kita gak perlu takut Bapak Ibu ya Anda gak perlu takut Anda Butuh perlimpahan jasa yang banyak Atau tidak Kenapa Karena Seperti beliau Ketika menjalani Rasa sakit Dan seterusnya Itu diam Gak ada Istilahnya Ya pasti Apa ya Kesel Pasti ada ya Namanya orang Capek ya Letih dan itu Tetapi Secara normally Kalau saya lihat itu Benar-benar stabil gitu Gak ada rasa Bagaimana Kayak apa ya Kayak Kalau misalnya kita lihat Umat ya di rumah sakit Sudah mulai teriak Atau apa Dan seterusnya Tapi beliau benar-benar gak ada Jadi benar-benar Calm gitu ya Sakit pun Gak pernah ngomong apa Saya lagi sakit Saya lagi apa Itu gak ngomong Ya Nah jadi Kalau kita mempunyai Praktek yang baik Kita begitu tenang Untuk Memasuki Masa-masa kematian kita Bapak Ibu Nah kalau kita misalnya Yang tidak memiliki Praktek dhamma yang baik Kita akan merasa kurang Kita merasa kurang Karena apa Nanti Saya punya ini bagaimana Nanti saya punya itu bagaimana Nanti saya punya Contoh Saya punya anak Nanti bagaimana Makannya Saya punya istri Nanti bagaimana Terus saya punya rumah Nanti bagaimana Saya punya harta Nanti bagaimana Ya kan Dan semuanya Itu akan membuat Anda Ya lebih Benar-benar Apa ya Terikat Daripada Barang-barang kita Ya Daripada barang-barang Anda sendiri Kemelekatan Anda sendiri Nah sehingga Kalau misalnya kita Sebagai Umat Buddha Yang kita sudah memahami Bahwa Saya sudah punya Praktek dhamma Saya sudah punya Kekuatan karma baik Yang saya punya Sehingga Ketika saya Mengalami kematian Saya tidak perlu takut Karena Saya sudah siap Untuk membuat Anda Siap inilah Dibutuhkan Bukan hanya Pengetahuan Bapak Ibu ya Pengetahuan dhamma Kalau kita cuma Rajin belajar Kita tidak pernah Praktek Juga tidak bisa Jadi yang harus Kita punya adalah Belajar dan Praktek Ya Jadi juga kita Tidak bisa bilang Ah teori Tidak bisa juga Karena Tanpa teori Bagaimana cara Praktek Ya Tetapi Kalau cuma teori juga Kita tidak praktek Juga Salah juga Jadi sehingga Dua-dua ini Penting Bapak Ibu Kalau kita cuma bilang Ah teori Ya Kalau tidak ada teori Bagaimana kamu praktek Ya Jadi harus dua-duanya Sambil kita belajar Sambil kita cicil Untuk praktek Sehingga Kalau kita sudah punya Praktek Praktek akan membawa Anda Apa? Akan membawa Anda Pada experience Kebiasaan Pengalaman Ya Anda sudah tahu Oh kurang lebih Begini Kurang lebih Begini Ketika experience Anda Banyak Ya Anda Tidak takut lagi Coba kita bayangkan Kalau kita tidak pernah Belajar Bahwa kita akan mati Kita tidak belajar Kita akan Mengalami Penderitaan Dan bagaimana Ketika Anda Masuk misalnya Di ICU Ya Di ICU Kemudian Apa Ditusuk ini Ditusuk itu Itu bagaimana Satu bulan Waktu saya ketemu Achan Dia masih senyum Sama saya Dia bilang Kemarin saya tiga hari Tidak sadar diri Masuk ke UGD Pakai ini Ventilator katanya Karena tidak bisa nafas Ngomong ini Masih sambil ketawa Begitu loh Maksudnya Tidak ada rasa takut Tidak ada rasa apa Gitu ya Nah jadi Kalau kita mempunyai Praktek yang Cukup Firm Atau yang kuat Di batin kita Kemanapun Bapak Ibu pergi Itu biasa Tetapi Kalau misalnya Yang jarang Ya kan Nah ini yang Agak dikabatirkan Nah terus Ini ada pertanyaan Berbicara tentang Orang yang telah meninggal Apakah memang Setelah 49 hari Orang meninggal Dia akan lahir Di alam selanjutnya Atau Nimita Atau kesadaran pikiran terakhir Yang menentukan Detik terakhir Langsung terlahir Ya Mana yang lebih penting Nah 49 hari Di sini adalah Maksimum Ya jadi 7 kali 7 Maksimum Tadi saya Tadi pagi lagi diskusi Sama Bante Bante Momo ya Bante Kendonia Nah beliau Adalah seorang Biku yang ada Di Bodh Gaya Dan beliau sendiri Juga Belajar Tibetan banyak ya Jadi beliau juga Belajar Tibetan banyak Di wihara Mirik Monastery Bersama Boka Rinpoche Nah jadi setelah dia Dari umat Dia disitu Belajarnya Setelah Dia ke Bodh Gaya Kemudian dia Masuk ke dalam Biku ya Jadi secara wasa Beliau lebih rendah Wasanya dari saya Beliau baru wasa kelima Nah beliau ditabis Dalam tradisi Menyanmar sekarang Nah jadi Ketika tadi pagi Saya juga Berdiskusi dengan beliau Saya juga sempat tanya Tentang tadi ya Bau cendana Terus dia bilang Oh itu Adalah Kita bilang Kalau bahasa Tibet Adalah bardo Tapi dia bilang Kalau bahasa dalam Bahasa teks pali Itu adalah peta Ya peta Tapi peta yang Masih sementara Bukan peta yang Apa Firm Yang tetap Seperti yang mungkin Kita lihat Orang yang sudah Benar-benar Peta yang orang bilang Apa ya Sudah Seperti yang sudah Pas gitu Sudah Lahir lagi Jadi dia bilang Ada satu jenis Dia bilang peta Tapi dia tidak bilang Bahasa pali ya Tetapi dia bilang Itu akan sama Bardo itu yang 49 hari ini Dengan kita di alam Peta kita Itu mirip Dalam teks pali Tapi dia tidak bilang Ke bante Teks yang apa Dia tidak bilang ke saya Peta yang jenis apa Dia belum bilang ke saya Tadi Dia cuma bilang Itu adalah Kemiripan ya Nah jadi Yang menentukan kita Selama 49 hari ini Adalah Kita punya Kebajikan sendiri Nimita Atau misalnya Nimita Atau kita punya Bentukan pikiran Yang terakhir Akan menentukan Anda Kalau Kita yang Berbuat baiknya Banyak sekali Atau berbuat jahatnya Banyak sekali Itu baru cepat Lahir Maksudnya Gimana Bante Misalnya Orang yang suka Membunuh Dengan punya kebencian Dengan punya Kesadaran ya Dia suka membunuh Dengan kebahagiaan Dia membunuh Maka Ketika dia meninggal Orang yang seperti ini Akan cepat lahir Ya dia akan langsung Cepat lahir Jadi mungkin Periode 49 hari ini Tidak Tidak full dia ikuti Langsung masuk Ke alam yang baru Sama Kalau mereka yang suka Berbuat baik Atau Para meditator Mereka-mereka yang sering Meditasi samata Nah mereka-mereka yang seperti ini Bisa langsung Masuk ke dalam Alam brahma Itu langsung Anda yang suka Berbuat baik Lihat orang Orang misalnya Pemulung aja Sudah nangis Andanya Lihat apa Sudah sedih Maksudnya Orang yang punya hati Yang seperti ini Ketika Anda meninggal Karena mempunyai Meta yang besar Kita bisa lahir di alam Surga Langsung Ya Kalau yang langsung Masalahnya Kalau yang setengah-setengah Hari ini berbuat baik Besok kagak Ya Tadi pagi berbuat baik Nanti malam ngomel Nah Kalau kita yang setengah-setengah Begini Maka Periode 49 hari ini Penting buat kita Karena kenapa Ya setengah-setengah tadi kan Setengah-setengah Betul enggak Bapak Ibu ya Ketika Anda lagi sembayang Kadang-kadang pikiran fokus Kadang-kadang lagi sambil Baca parita Pegang HP main Kadang-kadang sambil Baca parita Kita pegang HP main Balas WA Dan seterusnya Nah berarti Kita punya pikiran Enggak form Enggak tetap pada Satu objek Nah ini agak Bahaya Sehingga dibutuhkan Maksimal 49 hari Untuk kita Lahir kembali Ya Dalam Tradisi yang kita bilang Alam bardo itu Ya yang Bande sudah pernah belajar Ya di hari-hari terakhir Sebelum Anda lahir Anda akan melihat Sign Atau Gambaran Atau yang kalau kita bilang Dalam bahasa paling Nimita Anda melihat apa Anda melihat misalnya Rumah yang indah Nah itu Anda bisa lahir di surga Anda melihat orang yang sedang Maaf ya Berhubungan badan Anda akan kembali ke alam Manusia Anda melihat api Anda akan lahir di alam Neraka Anda berasa Aduh Pengen makan Ya kan Lihat Ingat Oh ada makan ini Makan itu kan Ada pesta ini Pesta itu Lahir di alam Peta Anda lagi lihat Aduh Saya punya dogi di rumah Lucu ya Misalnya kan si Blackie Atau siapa namanya Kemudian Anda Panggil-panggil dia Blackie ini datang Kemudian Anda peluk Langsung jadi Punya telinga dua Dan punya ekor satu Jadi anaknya Blackie Ya Jadi seperti ini Kalau misalnya Nimita terakhir yang Kita punya Setelah Menjelang 49 hari Maka itu penting Di dalam 49 hari ini Kita Atau pihak keluarga itu Sering berbuat baik Sering berbuat baik Untuk Orang yang telah meninggal Ya Orang yang telah meninggal Berbuat baik Untuk orang yang meninggal Nggak perlu yang Bagaimana ya Maksudnya Yang mewah Dan seterusnya Bante kemarin Sudah bahas Waktu dalam Ramti Rokuda Sutta Dimana Buddha bilang Yang terbaik Pada saat ini Jadi yang kita punya Yang terbaik saat ini Ya kita Persembahkan jasa Buat Leluhur kita Nah itu ya Jadi bukan yang mewah Bukan yang bagus Bukan yang indah Untuk difoto Tetapi yang Terbaik Dan yang sesuai Dengan kondisi kita Saat ini Inilah yang kita Persembahkan untuk Leluhur Anda Bapak Ibu ya Jadi ini yang kita Lakukan Nah Mungkin ini yang bisa Bante jawab Dan pertanyaan yang terakhir Adalah kemarin Mungkin Bapak Ibu Ada lihat Di foto Mungkin di tulangnya Achan ada bola ya Bola besar Warna hitam Ada tiga Atau empat butir Itu Nah itu bukan relik Bapak Ibu ya Bukan Tetapi Itu adalah Bola Untuk menghancurkan Menggiling tulangnya Cuma dalam tradisi Kami para biku Kalau bisa Tulangnya Tidak boleh digiling Jadi Diambil utuh Begitu ya Diambil utuh Tidak boleh Tulang para bante itu Kemudian Nah mungkin Kalau Anda pengurus Bihara nantinya Ya ketika selesai Proses kremasi Untuk para biku Atau sama nera Atau para suhu Nah itu Kita tidak boleh Tulangnya itu digiling Ya jadi Tidak apa-apa Utuh-utuh Dimasukin ke Gucci ya Jadi dimasukin ke Gucci gitu Kemudian Terima kasih.